Selama 7 hari kita membutuhkan sekitar 31.000, tadi ada kekurangan 17.000 sudah dipenuhi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk titik penyekatan yang ada di kilometer 34D ini tidak ada masalah dengan swab antigen. Sampai saat ini yang dilakukan tes swab antigen di jalur tol Cikampet kilometer 34 ini sampai saat ini belum ada yang reaktif. Bagi yang positif yang tadi di jalur arteri sudah langsung diambil langkah-langkah medis kuratif dengan membawa yang bersangkutan ke Bisma Atlet untuk dilakukan tes PCR. Jika positif, team tracing akan melakukan langkah-langkah tracing kontak erat kepada bersangkutan. Karena kesempatan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat yang akan balik ke Jakarta agar mempersiapkan diri dengan menyiapkan surat keterangan bebas COVID-19 baik dari hasil swab antigen maupun dari hasil PCR test. Sehingga nanti memudahkan perjalanan kepada masyarakat yang akan kembali ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!